Halo, selamat pagi ketemu lagi dengan saya Yosi. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari Flores Menyapa yang ditanyakan satu hari yang lalu. Bang, tolong dibuatin video atau dijawab wifi tetangga terhubung karena dimasukkan passwordnya oleh pemiliknya. Tapi, saya tidak bisa melihat Sandi dan nama wifi-nya langsung di router wifi ZTE F670L. Kenapa bang tidak bisa melihatnya? Mohon dijawab. Oke, saya akan jawab pertanyaannya dengan singkat saja. Kita langsung masuk ke... tahap-tahap yang perlu kita lakukan atau step-step yang perlu kita lakukan agar wifi yang dimasukkan tetangga tersebut kita bisa mengetahui apa sih wifi-nya, apa sih passwordnya yang dimasukkan oleh pemilik tersebut. Biasanya, orang memasukkan password langsung itu karena takut diketahui oleh pemakainya. Nah, jadi pemiliknya itu biasanya meminjam HP-nya langsung dimasukkan passwordnya sendiri kemudian dikasih dalam kondisi wifi sudah terkoneksi. Agar si pemakai ini tidak mengetahui password yang dia pakai. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah sebentar, kita masuk ke bagian pengaturan misal ini, ini saya memakai koneksi wifi.yoshi.id ini saya tidak mengetahui passwordnya karena ini dimasukkan oleh pemiliknya ini hanya percontohan saja kita akan coba masuk ke bagian pengaturan ini saya menggunakan HP Samsung untuk HP yang lainnya bisa menyesuaikan saja kita masuk ke koneksi untuk bahasa Indonesia kemudian di bagian sini di bagian wifi ini kita tinggal tekan saja nanti akan muncul seperti ini nah, kemudian di bagian wifi yang sudah terhubung yang dikasih passwordnya oleh pemiliknya tersebut kita tekan di bagian kanan ada icon gear nah, kurang lebih seperti ini untuk HP-HP keluaran terbaru biasanya sudah support dengan kode QR kita manfaatkan kode QR ini ini dia kode QR-nya ini dia kode QR ini adalah berisi nama wifi dan password wifi kita kita tinggal tekan simpan simpan saja ya kita tinggal tekan simpan oke langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke bagian apa itu kita masuk ke playstore kita cari dulu playstore-nya sebentar disini tidak ada kita akan cari nah ini dia kita tinggal cari yang namanya QR kode scanner kemudian kita install kita tunggu sampai proses instalasi selesai setelah itu kita akan buka apa sih gunanya pembaca QR dan kode QR ini ini fungsinya nanti kita akan mengekstrak wifi yang nama wifi dan password yang ada di kode QR tersebut sekarang kita akan coba buka kita tunggu kita izinkan saat aplikasi menggunakan nah kalau sudah seperti ini kita tinggal pilih yang bagian atas ini menu ini kita pilih dari gallery bisa dari file manager juga bisa kita pilih dari gallery aja kita coba lihat nah ini dia oke sekarang wifi yang atas nama di QR wifi QR hasil gambar QR ini sudah bisa kita terjemahkan nama jaringan YOSEID jenis jenis keamanan itu adalah WPA dan sandinya 12345678 nah dengan cara ini kita sangat mudah mengetahui nama wifi beserta kata sandi dari si wifi tersebut walaupun yang punya yang memasukkan kata sandi itu adalah pemilik dari wifi tersebut namun kita bisa mengekstraknya dengan cara kita buka QR dari wifi tersebut kemudian kita ekstrak QR tersebut menjadi sebuah teks yaitu untuk diterjemahkan nama jaringannya jenis keamanannya dan kata sandinya kurang lebih seperti itu untuk mengetahui kata sandi yang yang tidak kita kita ketahui yang diberikan oleh pemilik wifi gimana istilahnya intinya yang punya wifi itu memberikan kita akses namun kita tidak dikasih tahu passwordnya apa caranya kurang lebih seperti itu cukup mudah dan simple oke saya rasa cukup sekian terima kasih selamat menikmati